Halo semuanya, selamat datang kembali di Soraya Soraya Seru. Seru banget. Nah, kita di sini masih sama Denim Antusias nih. Nah, gue pengen tanya banget nih, kan selama pandemi ini, masih kegiatan berkurang gak sih? Gue kena tanya banget sama Denim Antusias, gimana sih kalian selama pandemi ini? Kegiatannya ngapain aja? Oke, gue jawab kali ya. Iya, silahkan. Kita sangat amat rindu untuk gathering sih. Jadi terakhir dianggap itu 2019, itu di acara Wall of Faiths di... Gigi, 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 Gigi. Nah, itu kan itu kayak 2019, 2020 langsung sudah, covid semua kan kayak di rumah semua. Dan kita rindu banget buat ngadain gathering. Dan sekarang sih untuk aktivitasnya sangat terbatas di grup lain aja kebetulan. Sharing-sharingnya di grup lain. Sharing-sharingnya di grup lain. Terus habis itu... Ya, paling ada kumpulan kecil-kecil ya. Iya, kalau mungkin small group misalnya kayak 5-6 orang, yaudahlah ngumpul-ngumpul aja misalkan. Ya, nanti foto kirimin ya ke grup. Itu lah lebih kesih-kesih paling. Kalau ngumpul-ngumpul tuh biasanya berarti ngobrolin nih, apa sih kegiatannya maksudnya ngobrolin mengenai perkembangan denim? Atau penjualan denim? Atau apa nih kira-kira? Semua sih ya? Iya, semua. Oh, masuk aja semuanya ya? Bener-bener. 5% denim, 92%-nya gosip sih. As always ya, kayaknya memang banyak. As always. Gak cuma. Memang, memang ya. Nah, eh. Komunitas denim tuh sekarang ada berapa member sih? Banyak banget gak membernya? Di ini? Di komunitas denim anti-kiraan? Sekitar 3.000-an. 3.700-an. Itu dari Sabang hampir Merauke itu? Iya, selalu di Indonesia. 300.000. Banyak banget sih. Oke. Nah, kalau misalnya ngomong... Denny Mintusius ini juga kan berarti kan kalian ini tersebar di Indonesia maksudnya. Tapi yang memang akhirnya jalan itu memang mungkin ada kayak tersebar gitu admin-adminnya itu ada di kota-kota apa aja sih? Gue di Jakarta sama Randy. Ya, gue sama Dhani sih jatuhnya Dhani Jakarta-Mogor, gue Jakarta-Mekasih sih jatuhnya. Oke. Ada di Bandung juga, ada di Semarang. Semarang, ada di Surabaya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk di daerah-daerah lain sendiri, kegiatannya untuk sampai sekarang ini memang kan sama ya, masih tertahan. Nah, ini kita ngomong yang dulu-dulu deh. Yang ngomongin di 2019 ke belakang. Itu kalau misalnya kalian tiap kali ngumpul tuh, misalnya tuh ada event gitu, bikinnya... Boleh disikirkan dong salah satu eventnya atau mungkin kegiatan-kegiatan event yang ada dari Denny Mintusius tuh ngapain aja? Ya, sejauh ini sih, kayak yang Dhani bilang tadi itu, kita rindu akat gathering. Sejauh ini tuh aktivitas kita yang paling jadi tujuan kita utama tuh setiap per 2 bulan atau per 3 bulan itu gathering. Oke. Nah, dalam gathering itu sendiri, akan dihadirin sama member-member daring entusiast yang ada di grup lain itu. Biasanya sih, sejauh ini gathering-nya masih di Jakarta sama Bandung. Nah, itu biasanya tuh orang-orang Jakarta sekitarnya pada datang. Terus kurang lebih dari berapa orang kan? Ya, seratus. Seratusan lebih lah. Untuk pesertanya ya. Peserta, peserta gathering itu. Nah, disitu aktivitas kita juga mengundang berbagai brand owner, local brand. Khususnya Denny melainkan. Khususnya Denny melainkan. Khususnya Denny untuk ngelakuin sharing atau apa ya, bercerita atau kenalan secara lebih dekat ke end-end customer. Terus mungkin si brand juga ingin mengenalin produk baru atau kasih tau plan-plan yang akan dijalani dalam beberapa bulan ke depan. Jadi ini, ibaratnya nih peserta-peserta gathering ini udah dapet bocoran duluan lah dari brand-brand gitu ya. Jadi, selain itu kita juga ngadain semacam sesi tanya-jawab. Masukan buat lokal brand-lokal brand yang ada di Indonesia. Terus kita cari tau juga produk seperti apa sih yang mereka pengen untuk ke depannya. Atau produk apa sih yang lagi hype nih di internet internasional yang bisa dibawa ke tokal di skena di Indonesia. Dan paling rame ada namanya bagian giveaway itu rame banget biasanya. Wow! Gak perlu raffle dong ya. Langsung-langsung. Wah, manak. Kayak komunitas pada umumnya. Yes. Terus gue penasaran. Dan lokal brand yang khususnya di Denim ya, di sekarang tuh di Indonesia gimana sih? Udah berkembang banget belum? Nah, kalau ngomongin brand, kebetulan yaudah randi. Ternyata di belakang itu ada tulisan-tulisan logonya ya? Itu logonya juga di lantai. Selain sebagai admin DE, jadi matusias, gue juga sebetulnya sebagai brand owner, salah satu lokal brand di Indonesia juga, yaitu Adenim. Untuk lokal brand sendiri sih sekarang ini makin banyak ya. Adenim sendiri bisa dibilang termasuk first wave-nya lokal brand, itu berdirinya di tahun 2011. Sampai sekarang kan kita udah 10 tahun nih kurang lebih. Jadi kita bener-bener ngerasain step by step perkembangan lokal-lokal brand, lokal industri di Indonesia. kalau dulu itu ibaratnya segala sesuatunya masih terjadi dengan natural, dengan penjualan juga dengan cara natural, tradisional juga, melalui WhatsApp, melalui line, melalui SMS, melalui event offline, melalui event offline, bener. Kalau sekarang, mungkin untuk membangun sebuah brand atau punya sebuah brand, relatif lebih gampang ya, karena faktor-faktor pendukungnya lebih banyak dari sosial medianya. Seperti Instagram, ditambah lagi, sekarang ada namanya ads, ads Instagram, ads di Facebook, ads di kamar, belum lagi di marketplace, toko oranye dan toko ijo, jadi itu untuk memulai sesuatu, itu menurut gue sih sekarang relatif lebih gampang. Untuk memulainya ya, untuk memulainya. Untuk survive-nya, ya kan gak tau. Oke, kalau misalnya ngomongin mengenai jaket dan celana, mungkin udah umum banget mengenai di jeans dan denim itu gitu kan. Nah, ini gue itu mulai ngeliat, kalau gak salah, mulai per tahun 2019 itu 2020 ya, itu at least yang nyampe di gue ya, itu banyak banget denim-denim yang ada di sepatu. Nah, karena yang gue tau, lokal brand kan ada yang jual denim sepatu juga gitu kan. Nah, kalau misalnya dari denim entusias sendiri yang ngeliat akhirnya, tapi sebenarnya gue mau nanya dulu, itu memang udah dah lama, atasnya baru-baru belakangan ini sih, masuk ke sepatu denim. Jadi sepatunya bahannya pake denim? Iya. Oh, kalau dulu misalnya ada kontras gitu, itu sempat gitu ya? Sebelum-sebelum gue onverse, kita tarik. Apa lagi ya dulu? Itu sebenarnya udah lama banget ya, sepatu yang pake bahan denim. Dulu Levi sih udah pernah ngelakuin. Oke. Dulu gue inget Lee Cooper juga udah pernah ngelakuin. Oh iya, cuma, bisa dibilang enggak begitu booming gitu kan. Sepatu yang bahan denim gitu. Jadi kan identiknya kan sepatu itu kanvas, sneaker sama sweat atau yang lain-lain. Karena 3-4 tahun belakangan booming sneakers, sepatu lokal. Jadi, makanya lah di, apa ya, mungkin sebagai opsi-opsi lain lah, untuk pake bahan denim di sepatu. Cuma, menurut kita sebagai, yang main denim nih, denim entusias, sepatu berbahan denim agak too much ya, sebetulnya. Jadi, sehari-hari, nama kita denim entusias nih, udah pasti pake jeans yang berbahan denim ya. Yes. Kadang juga atasnya, jacket denim, udah denim on denim gitu. Lo bayangin lagi, pake denim lagi. Wow. Berat. Ya, melebihi denim entusias, bukan internasional. Cuma ya, mungkin itu salah satu apa ya, jadi yang muncul kan gak cuman denim aja sebenarnya, bukan satu kan. lagi yang kena sekarang. Mungkin itu salah satu ide-ide kreatif lah, dari orang-orang yang emang berkecewung di dunia ini. Ya, dicoba, dicoba, dicoba. Opsi, opsi bahan. Opsi. Ya. Gitu sih, kalau yang kita tangkap. Oke. Gue penasaran banget, dari tadi, sebenarnya tuh denim, itu tuh warnanya biru doang. Atau ada warna lain? Hitam termasuk gak? Awalnya biru ya? Iya. Kalau denim itu, awalnya itu sebetulnya disebutnya itu, natural warnanya. Warnanya disebutnya, jadi putih enggak, kuning enggak, jadi kayak warna gading. brokut white, brokut white. Brokut white. Brokut white warna kainnya. Nah, jadi si kain yang warnanya tadi, brokut white ini, dicelup, atau diwarnain, dengan warna, indigo namanya. Indigo atau biru. Kalau di dunia kita disebutnya indigo warnanya. Nah, pewarnaan yang itu tadi, dilakuin beberapa kali, beberapa lapis, beberapa lapis, proses dyeing namanya, disebutkan proses dyeing. Oke. Setelah warna yang kita dapetin, udah sesuai sama kemauan kita, nah, itulah yang disebut, itu nama bahannya denim. Balik pertanyaan ke lovelia tadi, warna lain ada kasih? Ada. Gak cuma biru. Hitam ada. Proses dyeingnya ada. Terus warna-warna apa lagi ya? Coklat ada. Coklat ya? Bentar. Lupa gue pernah lihat gak ya? Kerem ada enggak? Kurang. Kurang jauh. Kurang jauh gue mainnya nih. Emang gak banyak sih, gak banyak. Emang gak banyak sih lah. Gitu. Warna merah juga boleh, asal hijau. Hijau juga bisa. Gitu. Ya, cuma di awalnya dari warna. Di awalnya biru. Pada umumnya biru. Balik lagi, lihatnya dari bahannya ya? Ya, betul. Oke. Nah, untuk smart viewers ya, jadi sebenarnya, ada yang mau lihat dulu nih. Abis ini tentunya kita akan, nanya-nanya lagi. Ada satu yang pengen gue nanya ke Denny Mintusius sih, yaitu mengenai tips perawatan. Nah, tadi kan udah disebutin tuh, beberapa di awal. Nah, ini ada yang lain lagi nih pengen gue tanya. Buat smart viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap disuruh-suruh-suruh. Seru banget. 谢, tak. Sub indo by broth3rmax